Baiklah teman-temanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Mau berkunjung-kunjung lagi Ke Kebun Warga transmigrasi Yang bertepat Dan lokasinya SP6 Tanjung Buka Desa Saling Batu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Saat ini Kita nyatroni ataupun datang Di kebun Pertanian daripada Mbak Jumati Mbak Jumati ini adalah Transmigran Darah asal Kabupaten Sleman Yogyakarta Mbak Jumati Adalah seorang Petani Bawang daun Dia juga Bertenanggaan Dengan Mbak Kelimun Inilah daerah garapan Mbak Jumati sendiri Cukup Lebar ya Kalau disini Sudah cukup lumayan lebar Walaupun hanya Beberapa gulut Tapi ini Kalau dirawat dengan betul Ini sudah Menghasilkan Cuan yang cukup lumayan Berjuta-juta Mbak Jumatnya lagi Mbak Jumatnya lagi Nyemprot Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Oke kabarnya Mbak Sehat Mbak Boleh Nyemprot Tak Kawal Mbak ya Ini Nyemprot Oke Mbak Ini Pupuk sama racun Oh jadi Pupuk Sama Obat Langsung Dipupuk Sama di Anu ya Di racun Di Apa Pasti sidah Kalau boleh tahu Mbak Ngobati apanya Mbak Obat Daun Oh daun Penyakit daun Mbak Jamur Jamur Jadi Ini Sore hari Memang penyemprotannya Bagusnya Sore begini Mbak Sore Sore Jam Berapa Jam 5 Sampai Magrib Mbak Ini Untuk Tanaman Presampan Berapa Umur Berapa Bulan Ini Tanaman 12 Agustus Oh Berarti Baru Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Tanaman Berumur Satu Bulan Sudah Hijau Rano Seperti Ini Punya Aneh Mbak Jumati Untuk Lanya Lalu Becek Ya Mbak Ya Tapi Tetap Semangat Dan Hasilnya pun Tetap Subur Untuk Kita Yang Ready Tanaman Ada Berapa Ini Mbak Ada 4 Gulud Mbak Ya Jadi Ada 4 Gulud Sobatran Ini Kalau Dirawat Dengan Betul Biasanya Akan Menghasilkan Hasil yang Lumayan Minim 10 Juta Oh Iya Minim 10 Juta Dia Dapat Satu Gulud Minimal Dapat 10 Juta Untuk Harga Sekarang Murah 22 Oh Sudah Lumayan Naik Jadi Dari Ini Sobat Gue Dari Satu Gulud Ini Kurang Lebih 80 Sampai 90 Meter Sekitar 90 Meter Ini Ini Nanti Akan Keluar Kurang Lebih Sekitar Kalau Normal Itu 600 Biasanya Keluar 7,5 750 Kilo Mbak Ya 700 750 Kilo Atau 7 Kental Setengah Berarti Kalau Harga 20 15 Juta Lumayan Ngomong-ngomong Mbak Untuk Per Trip Ini Berapa Penghasilan Bersih Mbak Ya Nggak Tentu Tinggal Tergantung Hasilnya Hasilnya Berapa Mbak Nyimpan 10 Mbak Jadi Dalam Persekali Panen Berapa Bulan Mbak Dua Bulan Sudah Panen Mbak Jumati Sobatku Bisa Mengandungi Sekitar 10 Juta Daripada Satu Gulud Ini Satu Gulud Dua Bedeng Disini Disini Kalau Gulud Dihitung Dihitung Dihitungan Dari Parit Ini Sobatku Jadi Kalau Parit Ketemu Parit Sebelah Ini Nah Ini Satu Gulud Masih Dibagi Dua Lagi Gulud Tanya Yang Tengah Untuk Lewat Yang Tengah Ini Untuk Lewat Supaya Nggak Susah Karena Kalau Lewat Di Parit Cukup Dalam Ya Mbak Teh Nggak Diminum Mbak Ada Teh Botol Gandul Untuk Penyemprotan Sendiri Mbak Ini Berapa Hari Sekali Mbak Atau Tiga Hari Sekali Wajib Disemprot Ya Supaya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Gimana Mbak Kabar Jeruk Kita Mbak Sudah Ditanam Sudah Sudah Terbus Sudah Mulai Alhamdulillah Jadi Mbak Jumadi Ini Menanam Jeruk Jadi Kita Sebagai Tetangga Disini Kemarin Rame Rame Nanam Jeruk Limun Mbak Jumadi Pak Repah Semua Untuk Saat Ini Mbak Gimana Mbak Dengan Kondisi Kupuk Yang Mahal Gak Ada Subsidi Terus BPM Juga Naik Langkah Langkah Tapi Tetap Semangat Mbak Tetap Tetap Semangat Semangat Bisa Mobil Yang Penting Mungkin Ada Barangnya Dulu Mbak Jadi Tetap Bisa Ngebeli Masa Auraya Harga Satu Bulan Tuh Jadi Jangan Kaget Tentu Apalagi Sudah Nggak Enak Suci Dini Mbak Ya Aduh Tapi Apa Boleh Buat Boleh Buat Mbak Ya Ini Pekerjaan Kita Bertani Ini Mbak Ya Seneng Ya Tetap Harus Dilakon Mbak Yang Penting Kantong Nggak Kosong Jadi Buat Kaulah Muda Yang Bingung Dengan Pekerjaan Anda Bisa Lihat Video Ini Inspirasi Dari Mbak Sumadi Cukup Menanam Seperti Ini Tapi Ditekuni Ditekuni Mbak Ya Ditekuni Yang Sungguh Sungguh Sebenarnya Ringan Tapi Harus Rutin Harus Rutin Ringan Nah Ini Bisa Bisa Menjadi Inspirasi Karena Penghasilannya Juga Menjanjikan Nah Ini Men Nanti Kalau Panen Dengan Harga Sekarang Otomatis 10 Juta Cuan Masuk Kantong Nah Ini Kenapanya Sepilih Sepanjang Kita Jalan Ini Tadi Hingga Panjang Panjang Sepanjang Kita Jalan Ini Tadi Untuk Masalah Permodalan Mungkin Ada Nanya Nanya Modal Lebih Rombah Kan Waktu Pertama Nanya Cuma Tiga Kilo Tiga Kilo Tapi Bertahap Dikembangkan Lama Dikembangkan Hampir Empat Kali Empat Pusingan Baru Meluarkan Satu Kental Sampai Sekarang Umpama Dikalkulasi Untuk Menanam Sepanjang Ini Bibitnya Masuk Berapa Ini Bibit Satu Belut Ini Hampir Satu Kental 20 Jadi Bibitnya Satu Kental 20 Kalau Sekarang Berarti 2 Juta 2 Juta Setengahan Modalnya 2 Juta 400 Modalnya Untuk Bibit Terus Untuk Obat Obatan Berapa Kira-kira Sampai Kali Panen Berapa Sekitar 500 500 Pupuk Sama Pupuk Sama Pupuk Jadi Kurang Lebih Modal 3 Juta Itu Yang Untuk Masuk Di Ladang Ini Lain Dengan Rokok Mbak Ya Jadi Lain Dengan Rokok Nah Itu Terimu Terimu Mbak Cimadi Yang Tidak Ada Pelit 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 Nya Dibatul Mbak Cimadi Buat Ya Ulamud Ataupun Teman Teman Yang Menekuni Pertanian Bawang Peri Mbak Ya Itu Berumur Berapa Kurang Lebih 15 Hari Nah Ini Yang Berumur 15 Hari Ini Sepanjang 90 Kilometer Ini Sepanjang Lapangan Sepak Bula Ini Sampai Sana Ini Sekitar Itu Panjang Ini Kalau Berumur 30 Hari Sudah Begini Ini Terima Terima Ini Terima Keliru Keliru Ini Sudah Dipupuk Baru Pupuk Pertama Sampai Panen Berapa Kali Pupuk Dua Kali Sudah Bisa Panen Mbak Jadi Jadi Cukup Dua Kali Pupuk Biasanya Npk Epos Kambah Organik Organik Untuk Penyukuran Tanah Iyai Wah Lanjut Kemana Ngambil Air Oke Kita Mau Ikut Ngambil Air Cukup Jauh Lumayan Jauh Karena Disini Darah Pasang Surut Otomatis Tidak Ada Sumber Mata Air Yang Tersedia Kalau Tidak Menyediakan Sendiri Seperti Membuat Kolaman Dan Diisi Dengan Air Pasang Jadi Seperti Itu Caranya Kalau Disini Memikin Air Tidak Keluar Sumber Tidak Keluar Air Tidak Ada Mata Air Jadi Disini Kalau Menyemprot Seperti Ini Didekat Dekat Parit Paritan Bikini Mbak Nah Oh Ini Obat Obat Ini Ada Topsida Topsida Obat Jamur Dan Ini Green Tonic Pupuk Daun Pupuk Daun Antela Ini Juga Obat Jamur Tapi Lebih Pada Bercak Bakterinya Maksudnya Kenahan Jamur Kenahan Jamur Si Dametrin Ini Untuk Ulat Ulat Dan Kupu Kupunya Campur Dalam Satu Berapa Kali Sehari Mbak Minum Ini Satu Ket Tiga Satu Satu Tangki Ini Tiga Cukup Tiga Ini Tiga Itu Nanti Sampai Untuk Dua 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 Gulutan Tadi Itu Cukup Satu Ket Satu Ket Cukup Satu Ket Kadang Kurang Kadang Kurang Cukup Mirit Juga Jadi Ini Guys Anugat Obat Tanya Mbak Jumadi Yang Disampaikan Beliau Tadi Ini Permodalnya Disini Jadi Kurang Lebih Ini Ada Kratindeng Juga Hahaha Ini Ada Kratindeng Kratindeng Asli Vitamin Vitamin Serangga Vitamin Serangga Jadi Tiodan Tiodan Yang Sudah Dibuka Disini Kalau Nyo Baga Apa Ini Untuk Pegelino Pegelino Dan Pegelidup Juga Mbak Kalau Bosen hidup Itu Bosen hidup Ini Dicampur Dengan air Nanti Akan Disemprotkan Kesana Kembali Tiga Hari Sekali Tuh Hari Sekali Disemprotkan Terbamit Mbak Mau Megang Megang Itu Kok Katuk Racun Tiga Hari Sekali Dirawat Seperti Ini Agar Hasil Bisa Maksimal Hama Terkendali Dan Juga Yang Jelas Rutinitas Rutinitas Yang Harus Diutamakan Dalam Pertanian Ini Andai Kata Mungkin Di Sambi Sambi Saja Mungkin Kurang Kurang Fokus Kurang Fokus Jadi Kurang Baik Hasilnya Kayak Tetangga Sampai Yang Tukang Perahu Itu Mbak Saya Sendiri Ditinggal Terus Ini Terutama Sebenarnya Apa Segala Bentuk Cuaca Ini Bisa Membahayakan Juga Buat Tanaman Mbak Terlalu Sering Hujan Juga Apalagi Enggak Ada Hujan Juga Bahaya Terlalu Sering Hujan Juga Bahaya Sampai Melanjut Mbak Oke Saya Terima Kasih Mbak Oke Mudah Mudah Nanti Mbak Sehat Selalu Recik Makin Banyak Pokok Lanjut Mbak Teman Temanku Dan Sobat Kui Pak Di Tumpah Jumadi Kan Oh Iya Akan Jalan Kembali Ini Ngasih Taukan Jeruk Mbak Jumadi Jeruknya Sudah Mulai Terbus Ya Oh Iya Ini Jeruk Yang ditanam Di Selah-selah Gulutan Jadi Jadi ceritanya Nyambung Lagi Kita Ini Sobatku Jadi Teman-teman Disini Memang Mengupayakan Untuk Mulai Fokus Menanam Tanaman Tahunan Untuk Menopang Kehidupan Yang Layak Kedepannya Nanti Jadi Mungkin Kalau Bertani Bukan Enggak Berhasil Berhasil Tapi Setiap Hari Mungkin Harus Mengerjakan Berglut Dengan Pertanian Ini Mungkin Time Atau Waktunya Mungkin Yang keteter Atau Keolahan Nah Disini Nampak Jeruk Yang sudah Terbus Ini Kalau Enggak Sela Umur Sekitar 10 Harian Baru Mari Kita Terug Sebagai Tanaman Penopang Tahunan Nanti Penghasilan Tahunan Nah Oke Sampai Disini Dulu Sobatku Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Cerita Sedikit Dari Mbak Jumadi Tadi Bisa Menjadi Inspirasi Buat Para Pemula Kaulah Muda Ataupun Teman Teman Yang Bingung Dengan Pekerjaan Apa Yang Harus Dikerjakan Nanti Apabila Sampai Di Transmigrasi Untuk Wilayah Kalimantan Jangan Ragu-ragu Karena Tanaman Bawang Daun Terdaun Peri Ini Sangat Menjanjikan Sebenarnya Mudah Dirawat Dan Juga Cuan Cuannya Yang Sangat Lumayan Terima Kasih Kita Ketemu Lain Waktu Kita Akhir Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh